Pemirsa 11 ruko termasuk bank milik pemerintah di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat terbakar. Petugas pemadam sempat kesulitan menjinakkan api karena terkendala sumber air. Kebakaran menganguskan 11 ruko dua lantai di Terminal Busengabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Rabu Siang. Bahkan salah satu yang terbakar adalah kantor cabang bank pemerintah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan ruko yang dijadikan toko dan kantor ini. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dibantu saat unit mobil water cannon dari Polres Landak digerakkan untuk memadamkan api. Namun proses pemadaman berlangsung hingga tiga jam karena terkendala sumber air terdekat. Penyebab kebakaran masih dalam tahap investigasi. Namun berdasarkan informasi, api terlihat dari lantai dua. Selain keubaran api, terdengar juga ledakan dari lokasi. Kerugani taksir mencapai miliaran rupiah. Dari Landak, Kalimantan Barat, Unyuniar, iJews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan elit di Bekasi, Jawa Barat, rusak parah akibat ledakan tabung gas. Menyebabkan seorang penghuni rumah terluka. Sebuah rumah di perumahan elit kecematan Raul Lombu, Bekasi, Jawa Barat ini rusak parah. Bagian depan rumah rusak dan atap rumah hancur. Dua rumah lain juga tertimpa puing-puing bekas ledakan. Sementara itu, satu mobil juga mengalami pecah kaca akibat tertimpa puing-puing. Kerusakan ini akibat ledakan tabung gas 12 kg yang bocor dari salah satu rumah. Kerasnya suara ledakan membuat warga sekitar terkejut. Salah satu penghuni rumah terluka akibat ledakan. Jadi pagi pagi itu kecembang itu sekitar jam 8 lah itu ledakannya. Kelar sekali gitu loh. Berapa kali ledakan itu? Sekali pak. Sekali ya. Katanya apa penyebabnya? Untuk sementara sih tadi polisi mengatakan itu gas yang bocor pak. Saya lagi di atas, terus kemudian tiba-tiba ada atap ada runtuh ke bawah. Terus saya lari, saya ajak istri, anak saya, saya turun ke bawah. Terus di bawah ada ibu mertua saya, saya tarik ibu mertua saya keluar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi saya belum tahu kondisinya, kronologisnya terjadinya, karena apa, saya benar-benar tahu. Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota masih mengelidiki penyebab bocor nyata bungkas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmati Dayat, Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa seorang bocah 9 tahun di Subang, Jawa Barat, tewas tertimpa pagar sekolah saat main setelah sekolah. Ya, korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pagar SD Negeri Raja Pola 1 kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat, Roboh, menimpa Paran Pebrian, pocah 9 tahun hingga tewas. Sebelumnya, Paran Pebrian tengah bermain bersama dua orang temannya usai pulang sekolah. Saat itu korban bermain dan naik ke atas pagar sekolah. Namun diduga pagar rapuh sehingga robo bersama korban dan kepalanya tertimpa roboan pagar. Korban Paran Pebrian sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan. Menurut kakek korban, ia hanya mengetahui cucunya pamit berangkat ke sekolah. Namun justru mendapat kabar korban mengalami musibah. Untuk kejadian-kejadian itu kan saya nggak tahu, benas. Dia tahu-tahu saat ada bel, pertanda saya ngebel bahwa anak saya jatuh, cucu saya jatuh, jatuh. Saya kerja, gimana sekarang? Di sekolahan. Ya kerja sana katanya di klinik, udah dibawa ke klinik. Setelah sampai ke klinik, ya cucu saya udah tidak tertolong. Ya keadaannya ya parah. Kita kerjaannya untuk menolong. Emang itu Pak, di sekolah itu ada apa sih hingga si korban ke sekolah? Katanya belajar, Pak. Saya nggak ngomongnya belajar. Belajar kelompok apa gimana? Itu nggak belajar, masuk awal, sekolah. Namun Kepala Sekolah SD Negeri Raja Pola I membantah adanya aktivitas tetap muka di sekolah. Saya juga kurang begitu jelas, karena situasi sekolah kan tidak ada kegiatan. Satu tidak ada kegiatan, dan lagi tidak ada jadwal untuk tetap muka. Setelah dinyatakan meninggal di rumah sakit, korban dibawa ke rumah duka di Dusun Margatani, Desa Ciasem Baru, kecamatan Ciasem, Subang, untuk dimandikan dan dimakamkan. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait musibah ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, AINews melaporkan. Sementara itu pemirsa seorang bocah tenggelam saat bermain di aliran Kanal Banjir Barat, Pemerah, Jakarta Barat. Dan keberadaan bocah berusia 12 tahun tersebut belum diketahui. Persiwa seorang bocah yang berenang di aliran Kanal Banjir Barat hingga akhirnya tenggelam terekam kamera pengawas. Korban yang adalah bocah berusia 12 tahun tersebut tiba-tiba berenang ke tengah hingga akhirnya hilang. Diduga, korban terseret air pasang. Mendapat laporan seorang bocah tenggelam, petugas kepolisian dan reskiu pemadam kebakaran langsung lakukan penyisiran dengan perahu karet. Menurut warga, aliran ini kerap menjadi arena berenang anak dan sudah banyak memakan korban jiwa. Hingga 3 jam pencarian, petugas belum juga menemukan bocah malang tersebut. Dari Jakarta, Sofian, AINews melaporkan. Pemirsa kawanan Bajing Loncat yang kerap beraksi di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap petugas. Ya, para pelaku nekat mencuri tengah keramaian. Aksi komplotan Bajing Loncat beraksi di siang hari terekam kamera warga. Kawanan Bajing Loncat ini menjarah sebuah truk pengangkut besi di ruas Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku terbilang nekat lantaran mencuri di tengah keramaian lalu lintas yang padat. Kepolisian unit Resmo Polres Jakarta Timur bertindak cepat. Empat pelaku akhirnya ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan kilogram besi yang dicuri. Total kawanan ini sudah beraksi lebih dari tiga kali. Mereka melakukan sudah beberapa kali ya, bahkan lebih dari tiga kali. Kita masih dalami apakah masih ada PKP lain. Mereka melakukan itu sama-sama, ada yang mengawasi, ada yang naik tata struk, lalu lesinya dilepaskan ke bawah, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka bawa ke tempat penjualan. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya, salah satunya penadah barang hasil curian itu. Akibat perbuatannya pelaku terjerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Dari Jakarta, Riomanik, Ainyus melaporkan. Ya, Pemirsa Basarnas, Kalimantan Tengah resmi menghentikan pencarian korban penambang emas yang terjebak di lubang tambang. Evakuasi tidak memungkinkan dilanjutkan karena faktor kedalaman dan sempitnya lubang yang sudah dipenuhi oleh lumpur. Memasuki hari ketujuh, pencarian tujuh korban penambang emas yang terjebak di lubang tambang dengan kedelapan 65 meter di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah resmi dihentikan. Pemberendian dilakukan karena sulitnya akses tim SAR untuk masuk ke lubang tambang yang sudah dipenuhi lumpur dan air. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu dinilai membahayakan petugas. Kondisi cuaca yang tidak menentu pada saat pencarian yang sangat mengganggu tim evakuasi di lapangan yang teruang. Main hall atau lubang utama yang sudah penyangga atau soring-soring itu sudah mulai agak rapuh. Nah, itu merupakan kendala kami di lapangan yang paling penting bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR, kita selalu mengendepankan faktor keselamatan penolongnya. Tujuh penambang emas yang tertimbun di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah masih belum bisa dievakuasi karena banyak kendala yang dihadapi tim SAR. Perwakilan pihak keluarga yang masih berada di lokasi tambang pun membuat surat pernyataan. Mereka ikhlas jika tim SAR menghentikan proses evakuasi dan tidak akan menuntut secara hukum. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, INews melaporkan. Pelaku begal yang menewaskan seorang tukang ojek di Tanjung Priok, Jakarta Utara ditembak oleh polisi karena melawan saat akan ditangkap. Sebelumnya pelaku sempat melalikan diri ke wilayah Tangerang, Banten, usai melakukan aksinya pada akhir Oktober lalu. Salah seorang pelaku begal di Tanjung Priok, Jakarta Utara tewas, usai ditembak polisi lantaran melawan saat akan ditangkap. Polisi juga mengamankan barang bukti sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku saat mencoba meloloskan diri dalam upaya penangkapan Rabu Sore. Polisi kemudian melakukan repites terhadap jasad pelaku berinisial A lalu mengidentifikasi jasad korban. Salah seorang polisi terluka di bagian tangannya terkena sabetan senjata tajam yang dibawa pelaku utama begal ini. A bersama rekannya S sempat melalikan diri ke wilayah Cikupat, Tangerang, usai menewaskan seorang tukang ojek yang melintas di wilayah Papanggo pada 30 Oktober dini hari. A yang diketahui warga warakas ini juga merupakan seorang target operasi polisi karena merupakan pemain lama dalam kejahatan jalanan ini. Dua hari yang lalu kami bisa mengungkap salah satu pelaku atas nama S alias J di daerah Cikupat, Tangerang. Kemudian kami lakukan pengembangan terhadap tersangka berikutnya. Dan hari ini, sore tadi, kita berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka kedua yang notabene tersangka ini adalah merupakan eksekutor atau yang melakukan penikaman terhadap korban Azari atas nama A alias AB. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AI News, melaporkan. Sementara itu, pemirsa Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan 30 ribu batang pohon ganja dengan berat total 4 ton di Kabupaten Aceh Utara. Namun, petugas tidak menemukan pemilik ladang ganja yang diduga sudah kabur ketika petugas mengetahui ladang tersebut. Badan Narkotika Nasional kembali menemukan dua lokasi ladang ganja di kawasan Teupin, Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pemusnahan ladang ganja ilegal seluas 4 hektare yang berada di ketinggian 202 meter di atas permukaan laut ini melibatkan 116 personil TNI Polri dan BNN Provinsi Aceh serta instansi terkait. 30 ribu batang pohon ganja seberat 4 ton termasuk bibit yang ditanam dalam polibek dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara itu, petugas tidak menemukan pemilik ladang ganja yang diduga sudah melarikan diri ketika petugas mengetahui ada ladang yang ditanami ganja di area tersebut. Luas lahan yang kita musnahkan hari ini itu ada 4 hektare dengan ketinggian tanaman itu dari 10 sampai 200 cm dan jumlah tanaman ada 30 ribu batang tanaman, dan ternyata dari 2 klasifikasi. Klasifikasi yang ada di polibek itu berjumlah 10 ribu batang, 10 ribu tanaman, dan 20 ribu ada di tanah. Sehingga para pelaku memanfaatkan menanam di tempat-tempat yang jangkauannya, yang tidak terjangkau dari aparat. Nah, sehingga ini merupakan tanaman yang dilarang, tetapi bisa menghasilkan uang. Setelah pemusnahan ladang ganja, BNN akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pertanian untuk memastikan status kepemilikan lahan. Jika lahan tersebut produktif, akan diganti ke tanaman Holtikultura untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Aceh Utara, Aceh, Louis Ayu dan Foyerudin, INews, melaporkan. Sementara itu pemirsa, petugas lapas kelas 2A Banda Aceh, menggagalkan penyelundupan narkoba di dalam kemasan mie instan. Ya, petugas menjuta sabu seberat lebih dari 700 gram. Narkoba jenis sabu seberat lebih dari 700 gram ini ditemukan petugas lapas kelas 2A Banda Aceh dari dalam kemasan mie instan. Penemuan berawal dari pemirsa titipan tamu untuk narapidana. Petugas langsung melulusuri kepada siapa paket narkoba ini akan dikirimkan. Setelah terlacak, petugas langsung memanggil 3 narapidana, penyelundupan Sial A, F, dan L. Selain mie instan, narkoba juga dimasukkan ke dalam roti dan rokok. Meminta tolong kepada petugas untuk menjukan titipan barang-barang yang isinya super mie. Super mie dengan jeruk, ada kuih-kuih kering, ada rokok. Jadi, diterima dengan petugas, terus dilakukan periksaan. Ternyata di dalam itu ditemukan barang berbentuk narkoba jenis sabu. Ya, menurut paksiran, kalau misalkan sabu, lebih kurang sekitar, antara 1 on atau setengah on lah lebih kurang. Ketiga narapidana yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus narkoba, kini diperiksa petugas resursi narkoba Polresta Banda Aceh. Selain membuat tersangka, petugas juga menyitap 4 unit handphone yang digunakan NAPI untuk berkomunikasi. Dari Banda Aceh, Aceh, Sukri Saripudin, AINews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.